Yo, what's up, what's up, what's up, what's up Gue akan kasih lihat tempat-tempat lo belanja sepatu di New York Yang murah, sampai yang paling mahal Massal, sampai yang eksklusif Jangan di skip Yes, yang pertama adalah Vans Ini adalah salah satu toko Vans yang paling lengkap yang ada di New York Kalau nggak salah dia juga ada yang di LA ya Tapi di New York, ini adalah yang paling lengkap Dia di Midtown Manhattan Dia ada toko sendiri Dan lo lihat segala jenis apapun Vans Dan yang klasik, yang pro skate Sampai yang terbaru tuh, yang di samping tuh tulisan Vans logonya Ada, sayangnya sold out Waktu gue disini juga ada yang Dia kolaborasi sama beberapa lukis ya Tapi sayang, sold out Tokonya lumayan gede, dua lantai Lantai atas itu ada buat jual peralatan skate Dan beberapa asesorisnya Tips buat kalian yang belinya disini Dia bisa beli online lo Artinya dan juga lo bisa custom sepatu Vans lo lo mau disini Jadinya itu sekitar 2 mingguan Jadi di depan itu Dekat kasir, lo bisa custom Lo mau bentuk kayak gimana aja Harganya juga murah Sekitar 500-1.5 jutaan Udah bisa di custom Cuman jadinya 2 minggu Yup, yang pertama adalah Vans Lanjut Yo, ke toko selanjutnya Food Locker Gak jauh dari Vans Sekitar 200 meter lo jalan Lo ketemu toko Food Lockers Disini Berbagai macam sepatu ada Karena basically adalah Dia jualnya adalah Tokor Griteller Artinya Puma, Ribok, Adidas, Neki Dia ada Harganya itu harga-harga standar Harga yang memang Sesuai pasaran Cuman bedanya Dia ada model-model terbaru Dan dia juga lengkap Dari anak-anak Dewasa Cewek, cowok Dia ada semua Tokonya lumayan besar Ini itu Sekitar Dua lantai Cuman satu lantai itu Gede banget Jadi Ada beberapa Merk disini Lo bisa lihat Macem-macem Harganya itu Kisaran disini Ada yang dari 500 ribu Sampai Sekitar 15 jutaan Tergantung tipe Seri Dan merek Apaan aja Food Locker itu Banyak tersebar ya Di New York Mungkin tokonya ada puluhan Tapi ini adalah salah satu yang terbesar Tips untuk belanja disini Adalah Cari yang ada tulisan diskonnya Yuhuuu Pasti seru Carilah yang diskonan Biasanya diskon juga Kadang-kadang barangnya bagus-bagus Bukan berarti barang reject Artinya cuma barang yang Mungkin size-nya udah habis Atau Memang udah Waktunya keluar yang baru Oke lanjut ke toko selanjutnya Yes Yang ketiga adalah Food Taxion Nah ini Retail juga Mirip-mirip sama Food Locker Cuman Disini Yang bedain adalah Dia ada beberapa Dari Brand dari Jordan Jordan disini Juga lumayan Ada yang baru-baru Artinya bukan Jordan Number Dan ada juga Jordan Number yang Seri-seri terbaru Dia ada disini Jadi Tokonya itu Cuman satu lantai Tapi Dia kebagi dua Sisi sebelah kanan itu Buat retailer Yang Semacam jualan Nike Adidas Dan Beberapa ada Kayak Reebok Tapi disebelah kanannya Itu dia Spesialis Buat ngejual Jordan Sepatu Dan aparel Jadi kaos Topi Hoodie Celana basket Dia lengkap Sedangkan Disisi sebelahnya Dia cuman jual Kayak Yang lagi Keluar sekarang aja Di retailer itu apa Nike jenis apa Dia ada semua Tips Buat belanja disini Selain lu cari diskonan Nah Yang serunya disini nih Kadang-kadang Aparelnya itu Suka Buy one Get one Buat aparel ya Kalau buat Sneakersnya sendiri sih Jarang sih Yang buy one Get one Tapi kayak Disini Kalau aparelnya itu Terutama untuk Produk Jordannya Disini itu Lu bisa dapetin Kadang-kadang Dia suka ada yang Setengah harga Atau buy one Get one Karena dia memang Banyak produk Jordan Yang Dia bisa Apa namanya Diskon sendiri Di toko ini Mungkin di toko lain Nggak diskon Dia diskon Oke Harganya itu Nggak jauh Masih sekitaran 10 jutaan ke bawah 500-10 jutaan Kita lanjut Ke toko Selanjutnya Terima kasih telah menonton Vamo's footwear Vamo's footwear Nah Ini juga ada di Udah agak ke Sebenernya udah ke Downtown ya Udah gak ke Midtown lagi ya Toko yang satu ini Ini paling murah Di antara toko-toko yang lain Karena disini Lu bisa nemuin Barang-barang itu Kayak grocery run Lu lihat sendiri Kardusnya itu Ditaruh sama Sneakers-sneakersnya Disini Nggak ada Sepatu yang harganya Lebih dari 2 juta Jadi disini Adalah tetap Sepatu original Semua Cuman harganya itu Di bawah 2 jutaan ke bawah lah 500 ribu Sampai 2 jutaan lah Dan disini Mereka tuh Taruh size-nya itu Satu blok Misalnya size 7 Satu blok Size 8 Satu blok Jadi kalo emang Lu cari Lu gak dapet Artinya gak ada Tapi disini tuh Memang dia ngejualnya Itu kayak Kaya grocery ya Jadi Apa namanya Sepatu-sepatu itu Taruh di atas Terus kardusnya di bawah Jadi Kalo lu mau beli Lu langsung ambil Sepatu sama kardusnya Langsung Dan Ini adalah Sneakershop Di New York Yang paling murah Tips gue Kalo beli disini Ya Kalo emang yang lagi Hits ada disini Ya lo belinya disini aja Karena disini murah Tapi kalo untuk Nyari-nyari produk yang Impian-impian lo Yang mungkin agak aneh Disini bukan tempatnya Oke Lanjut Ke toko selanjutnya Let's go Yes Salah satu toko favorit gue Adidas Adidas ini gak terlalu besar Ini adidasnya di Soho Selain di Soho Juga ada di Downtown Cuman di Daerah Soho ini Kadang-kadang suka ada ruffle Contohnya ini kayak NMD yang terbaru ini Ini pas lagi disini Kalo gak salah Kemarinnya itu Lagi di ruffle Gue sempet dapet satu Dan harganya Lumayan cihuy Ya koleksinya Gini-gini aja sih Kalo gak cuman NMD Ya Paling Yang Size Apa Serinya Parallelium Atau jenis-jenis Adidas yang Lama-lama Bosen sih Ya Kayaknya gitu-gitu aja Paling Kalo emang Lepen kesini Kalo emang ada Adidas terbaru Biasanya yang di Soho ini Yang paling duluan ada Ya Kurang lebih kayak gitu Kalo untuk Aparel Juga disini Lumayan Lumayan terbaru-terbaru juga Harganya disini Dari 3 juta Sampai 15 juta Gak ada yang dibawah 3 juta Oke Ada lagi nih Toko selanjutnya Yang lebih keren dari ini Yuk Lanjut Abating Atau Bape Kalo kata Renung Indonesia Orang Indonesia Bilangnya Bape Atau Beb Lah Bilang gitu Ini toko emang Kampret banget Kecil Tapi kita tuh Setengah jam Bangke banget Mesti ngantri disini Baris Gue kadang-kadang Ini kalo lagi Kalo lagi rame Beuh Bisa sampe 1 jam Untungnya gue cuman Setengah jam Gue ngantri Nah lo liat Nah lo liat tuh Sepatu yang muter-muter Itu Itu harganya Dari 7 juta Sampai 26 juta Ngeri gak sih lo Kalo bukan Anak sultan Yang belanja disini Kering Duit lo langsung Di pep ini Nah Barang-barangnya itu Paling murah itu Sekitar 1 jutaan Itu juga gelang Atau gak sticker Sisanya Kayak hoodie itu 10 juta 8 juta Kaosnya aja Itu sekitar 3 jutaan Ke atas lah Jadi jangan harap Nyari diskonan disini Tips gue Kalo emang duit lo banyak Lo pengen beli disini Lo mending cari Yang langkah-langkah deh Yang di Indonesia Gak ada Atau yang Yang memang cuman ada Di New York doang Mengingat harganya cukup Mengerikan Jadi Saran gue Kalo beli Bener yang Bener-bener rare Ngapain beli yang Di Indonesia juga ada Soalnya Ya lo tau sendiri Disini itu harganya Dari 3 juta Sampai 30 jutaan Ngeri kan Tapi ada lagi Sinker Shop Yang lebih gila Dari ini harganya Ada lagi Setelah ini Kita akan kunjungin kesitu Oke Kita lanjut Ke toko selanjutnya Bye-bye Beb Yes Nike Nah ini Nike Di Soho Manhattan Di downtown Yang lo liat disini adalah Glamour Ini adalah salah satu Toko Nike Terbesar Di New York Seperti yang gue bilang tadi Kalo ada Toko yang akan Lebih mahal Dari Beb tadi Tapi bukan Nike Nike ini Nike ini sama aja Sama di Indonesia Harganya itu harga retail Cuman barang-barangnya Lebih eksklusif Jadi ada beberapa Barang yang memang Cuman dijual disini Gak di negara-negara lain Tokonya itu Lima lantai Iya Lo gak salah denger Lima lantai Lo masuk sini Lo tuh udah kayak masuk Mall Mall khusus Nike sendiri Nah Gue akan lama-lama nih Disini nih Lo liat dong Baru dateng aja Kita ada disambut Apa tuh namanya Menekin ya Apa patung tuh Menekin kayak Dia lagi promo Sneakers buat runningnya Liat deh Dia bikin kayak Menekin robot-robot gitu Gokil banget deh pokoknya Ini masih lantai bawah Jadi dia Terdiri dari lima lantai Jadi Di lantai selanjutnya itu ada Buat anak-anak Terus selanjutnya lagi Ada buat Wanita Selanjutnya lagi Ada buat pria Dan yang paling gilanya lagi Di lantai yang paling atas Itu ada lapangan basketnya Hilang loh Tuh ada Lantai lima tuh Basketball Jordan Yap bener Di atas itu memang ada beberapa brand Brand Dari Yang collab sama Nike lainnya Kayak ada Lebron juga ada disitu Cuman Ada beberapa koleksinya Jordan yang ada di lantai lima Jadi Di lantai lima itu Memang ada semacam Kayak Lapangan basket Tapi buat three on three ya Jadi buat ngetes drive Sepatunya itu Dia itu dipakenya oke Pak enggak gitu loh Nah disitu tuh Lu bisa Sambil Lu coba lompat-lompatan Lari Atau lu Main basket Lu cobain Sepatu basketnya Gue agak lama-lama Disini nih Karena ini salah satu Toko favorit gue Tips gue Buat lu Kalau belanja disini Disini juga suka Lu ngasih diskonan gede Cari aja diskonan Dan satu lagi Untuk sepatu yang dibawa 100 dolar Lu gak akan kena pajak Kota Jadi Kalau lu dapat sepatu yang dibawa 100 dolar Dan bagus Lu gak akan kena pajak Jadi lu cari sepatu yang dibawa 100 dolar Kalau emang sepatunya bagus Emang pilihan lu Atau Cari sepatu Nike Yang lagi Hype Lagi hit Sekarang Ada disini semua Oke Nah habis ini Kita akan ke sneaker shopnya Para sultan-sultan Ya Kita akan sneakersnya Para king-king Disini Oke Lanjut Ke sneaker shop Selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari 2 jutaan Sampai setengah miliar Nah mati gak lo denger ya? Setengah miliar Koleksi sepatunya Jangan tanya Disini ada ribuan jenis Dari berbagai macam merk Yang dikaca-kacai Yang dikaca-kacain nih Lo liat Ih Gue gak kasih tau lagi Lo liat sendiri deh Stadium goods Itu salah satu Sneaker hat Yang Lu wajib kunjungin Kalau Lu memang Sneaker hat sejati Lu mesti dateng ke stadium goods Lo belilah satu Disini ya kan ya Itu yang dikaca-kacain Nah Itu adalah Sepatu-sepatu yang langka-langka Yang very rare Oke Jadi lo ada Yang collab sama Supreme Collab sama Louis Vuitton Macem-macem ada disini semua Nah Lo liat harganya dong 11 ribu dolar Wah Ratusan juta coy Buat sepatu doang Semuanya disini ada Nah Stadium goods itu Cuma satu lantai Dia gak dua lantai Dua lantai tokonya Tapi yang dipake untuk jualan Cuma satu lantai Dia itu bukan retailer Dia itu reseller Artinya Sepatu yang ada disini Harganya itu Madequipe Bangke banget Gak ada yang murah Cuman Lo mau nyari jenis apapun Sepatu sneakers yang Rare Kayak gimana aja Kayaknya disini ada deh Ini sih salah satu Toko favorit gue juga Kalo memang duitnya ada Gue sempetin sih Kesini Ya Beli sepasang aja sih Cari yang Cocok sama kantong gue Stadium goods Stadium goods Maksud gue Sorry Lidah gue agak berlibat Stadium goods itu Letaknya di Sohol Di downtown juga Jadi dia gak jauh dari Nekistore Foodlocker Dan Adidas Jadi kalo emang Lo pun gak beli Lo sempetin deh Kesini deh Cuci mata Kalo emang lo suka Suka apa Sepatu-sepatu yang Langka-langka Sepatu yang keren-keren Yang gak ada Dimana-mana Yang mungkin lo Nyari di belahan dunia Udah gak ada Disini ada Size-nya juga gila Disini kalo gak salah Ada size sampe 48 gitu Kalo gak salah Gue juga bingung Untuk siapa yang pake Kayaknya sih Emang kaki-kaki Para pemain basket itu Eh Ampe 50 Kalo gak salah Gue pernah liat Gede banget kan Yah Lo plototin deh Ampe puas Abis ini Nah ini adalah Salah satu Toko Atau sneaker shop Selanjutnya Yang Memang adalah Wajib Untuk sneaker hats Datengin Atau minimal Lo plototin deh Oke Siap-siap Untuk ke sneaker shop Selanjutnya Yang lebih gokil Dari stadium goods Lanjut Dari stadium goods selamat menikmati 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 selamat menikmati